Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tugas mata kuliah Pancasila yakni melepaskan sila-sila Pancasila Yang pertama ketuhanan yang Maha Esa dilambangkan dengan lambang bintang karena langsung merujuk kepada Tuhan yang Maha Esa sebagai pencipta alam semesta Nilai-nilainya sendiri adalah berita kuah kepada Tuhan Yang kedua adalah solidaritas antarumat beragama Yang ketiga adalah kerumunan antarumat beragama Sila yang kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan berada yang dilambangkan dengan rantai yang tersusun dari 17 persegi dan lingkaran yang saling menyambung dimana itu menandakan hubungan antara manusia satu dengan yang lain Nilai-nilai yang dapat kita peroleh dari sila ini yaitu antara lain sikap menciptai sesama manusia gemar-gemar menolong sesama orang lain dan berbicara kepada orang lain dengan sopan satu Sila ketiga yaitu persatuan Indonesia Sila ketiga ini dilambangkan dengan pohon beringin Pohon beringin ini melambangkan pohon besar yang dapat menedui orang-orang banyak dan ini menunjukkan atau mewakili bahwa Indonesia sebagai tempat berteduh bagi rakyatnya Pohon beringin juga memiliki akar yang menjulur ke segala arah dan itu menunjukkan bahwa keberagaman suatu negara Indonesia ini sangat beragam Nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga Dalam kehidupan sehari-hari itu ada lima yang saya ketahui Yaitu satu, cinta tanah air Dua, kerja bakti dan gotong royong Tiga, menggunakan bahasa persatuan Indonesia antar daerah Yang keempat, mengutamakan kepentingan Indonesia daripada kepentingan golongan atau pribadi Yang kelima, menjadi patriot dimanapun dan kapanpun Kata adalah kerakyatan yang dipimpin oleh ikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan Yang keempat, dilambangkan oleh kepala bandeng yang berfilosofi hewan yang suka bergumul Seperti halnya bermasyarakat, berdiskusi, dan musyawara Untuk mengambil sebuah keputusan Sila kelima, yaitu keadilan seksual bagi seluruh kapanpun Indonesia Yang dirembangkan dengan nambang kodi dan gotas Karena mengujudkan masyarakat yang hidup Adil dan maknur Perikumsasilah sila kelima, yaitu Kusika kodi dan kejaksana Membarmati hak kepalanyaan lain Dan membeli kepalanyaan kepada kepalanyaan lain Sekian dari kami, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh